Bergabung dengan Indonesia, Rusia kirimkan pasukan besar-besaran ke Lebanon. Dunia dikejutkan oleh pergerakan militer besar-besaran ketika Rusia mengirimkan pasukan skala besar ke Lebanon sebagai bagian dari aliansi strategis baru bersama Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah diumumkannya perjanjian pertahanan multilateral antara Indonesia dan Rusia yang diikuti oleh negara-negara lain di kawasan Asia dan Timur Tengah. Aliansi Indonesia-Rusia merupakan hasil dari pertemuan puncak internasional yang diadakan di Jakarta pada awal 2024. Pertemuan ini berujung pada pembentukan blok baru yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas keamanan global, khususnya di kawasan Timur Tengah yang masih bergejolak akibat konflik sektarian dan geopolitik yang terus memanas. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ingin meningkatkan perannya dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan global, terutama di kawasan yang sensitif seperti Lebanon dan Syria. Rusia, dengan kekuatan militer dan pengaruh politiknya di kawasan tersebut, melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah dan mempererat hubungannya dengan negara-negara muslim. Kedatangan pasukan Rusia di Lebanon disambut dengan perhatian besar oleh komunitas internasional. Lebih dari 10.000 tentara Rusia mendarat di Beirut dengan peralatan militer canggih, termasuk kendaraan lapis baja dan unit artileri berat. Menurut laporan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, misi mereka di Lebanon adalah untuk menjaga stabilitas di tengah meningkatnya ketegangan sektarian dan potensi konflik dengan kelompok-kelompok militan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rusia berperan sebagai penengah antara berbagai faksi di Lebanon, dengan dukungan Indonesia yang menawarkan bantuan logistik dan kemanusiaan. Misi ini bertujuan untuk menjaga keamanan di perbatasan Lebanon-Israel, serta memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Langkah ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan keprihatinan bahwa peningkatan kehadiran militer Rusia di Timur Tengah dapat memperkeruh situasi yang sudah tegang. Di sisi lain, negara-negara seperti Iran dan Syria mendukung penuh langkah Rusia dan Indonesia, melihatnya sebagai upaya untuk melawan dominasi barat di kawasan tersebut. China, yang juga merupakan sekutu strategis Rusia, mendukung keputusan ini dan menawarkan bantuan diplomatik untuk memediasi ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat. Bergabungnya Indonesia dalam aliansi ini menandai babak baru dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Presiden Indonesia menekankan bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi global dan menjaga perdamaian dunia, terutama di kawasan yang rentan terhadap konflik. Meski demikian, kebijakan ini juga menuai kritik dari beberapa kalangan di dalam negeri. Mereka khawatir bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik di luar negeri dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara politik maupun ekonomi. Situasi di Lebanon akan terus dipantau oleh komunitas internasional. Kolaborasi antara Rusia dan Indonesia dalam misi ini menandakan perubahan besar dalam dinamika geopolitik global. Hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah ini akan berhasil menjaga perdamaian di Lebanon atau justru akan memperumit situasi di kawasan yang sudah rapuh tersebut. Dalam suasana yang tegang di perbatasan Lebanon-Israel, pasukan elit komando, pasukan khusus, kopasus, Indonesia secara heroik terlibat dalam sebuah misi khusus untuk menghadang serangan militer Israel. Dengan disiplin dan keahlian tempur yang tinggi, mereka menghadapi situasi yang penuh tekanan, di mana keberanian dan keteguhan hati diuji. Sebagai bagian dari misi perdamaian internasional, Kopasus diterjunkan dalam sebuah operasi rahasia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Situasi di perbatasan Lebanon dan Israel yang terus memanas membuat Dewan Keamanan PBB meminta bantuan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Kopasus, yang dikenal akan kemampuannya dalam operasi khusus dan perang gerilya, diberi tugas untuk melakukan pengawasan, penyerangan terbatas, dan misi penahanan terhadap pasukan militer Israel yang mencoba melakukan penetrasi lebih dalam ke wilayah Lebanon. Dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas Kolonel Hassan, para prajurit Kopasus siap menghadapi segala risiko di medan perang yang tak kenal ampun. Pada hari yang menentukan, pasukan Kopasus menghadang militer Israel yang mencoba menyeberangi Sungai Litani di perbatasan Lebanon. Dalam gelapnya malam, Kopasus melancarkan serangan kilat yang mengejutkan musuh. Dengan menggunakan taktik serangan gerilya dan penyamaran, mereka berhasil membuat kekacauan di garis depan Israel. Serangan tersebut memaksa Israel mundur sementara, dan menahan langkah mereka. Namun, dengan kekuatan pasukan yang lebih besar, militer Israel tidak tinggal diam. Serangan balasan yang berat menghujani posisi Kopasus, namun dengan tekad baja, pasukan Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kolonel Hasan menginstruksikan prajuritnya untuk tetap berada di posisi, meski hujan peluru tak henti-hentinya mengguyur. Dengan peralatan taktis canggih dan keahlian pertempuran jarak dekat, Kopasus berjuang keras, membuat setiap meter wilayah yang mereka pertahankan menjadi pertempuran yang berdarah bagi musuh. Di tengah situasi genting, seorang prajurit Kopasus bernama Sersan Joko berteriak, tidak ada kata mundur, teriakannya menggema di medan perang, membakar semangat rekan-rekannya. Meski dalam kondisi terdesak, dengan amunisi yang mulai menipis, semangat prajurit Kopasus tidak pernah padam. Setiap langkah mereka adalah langkah menuju kemenangan atau pengorbanan yang tak ternilai. Dengan taktik bertahan yang brilian, pasukan Kopasus berhasil menahan laju militer Israel cukup lama hingga bantuan internasional datang. PBB mengirimkan pasukan tambahan yang kemudian berhasil memediasi gencatan senjata sementara antara kedua pihak. Setelah pertempuran yang berlangsung selama beberapa hari, pasukan Kopasus menarik diri secara strategis, sesuai dengan mandat misi perdamaian mereka. Meski banyak di antara mereka yang terluka, tak satu pun prajurit yang menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau ketakutan. Mereka tahu, misi ini bukan sekadar tentang menang atau kalah di medan perang, tetapi tentang mempertahankan martabat kemanusiaan dan perdamaian dunia. Meski nama mereka mungkin tidak tertulis dalam buku sejarah internasional, bagi bangsa Indonesia dan dunia, pengorbanan prajurit Kopasus di perbatasan Lebanon-Israel adalah bukti bahwa keberanian sejati tidak mengenal batas. Mereka berdiri teguh untuk kebenaran dan bagi mereka tidak ada kata mundur.